Guys, ini adalah realita yang biasa gue temuin di kolom komentar. Buset, baru kemarin rilis, eh udah ada lagi dong yang baru. Tapi kok bosen ya boxnya itu-itu aja, cuma beda di tulisan Tom. Terus tiba-tiba hadir dong dengan desain yang anti mainstream. Wah, menarik tuh Realme apaan ya? Mahal nggak? Halo guys, ketemu lagi. Jadi kenalin ini dia Realme C12 yang boxnya itu spesial pake telur. Beda dari box kuning kebanyakan, bagus juga sih brandingnya. Tapi kalau ada yang kayak gini kan jadi lebih fresh. Awalnya dalam hati tuh gue bertanya kenapa kok desainnya itu ada gambar gartu, cangkir kebalik, stick PS, hingga gitar ya. Setelah gue cari tau, ternyata ini tuh hasil karya kreatif Realme fans yang jadi pemenang dari lomba hashtag gambarin box Realme. Jadi boxnya ini tuh infonya punya cerita ya yang menggambarkan user Realme yang mayoritas itu anak muda. Jadi di berbagai elemen seperti musik, food, dan juga gaming. Wih, dalamnya filosofinya. Dan gue apresiasi banget buat yang udah ngedesain ini. Kreatif deh kamu. Spesial edisiannya ini tuh infonya terbatas banget ya guys. Jadi daripada penasaran, yuk kita lihat dulu isi boxnya. Adakah yang lebih spesial lagi? Realme C12 yang gue pegang ini menurut boxnya sih warnanya tuh merah karang. Dan varian yang gue pegang ini dengan kapasitas RAM 3GB dan juga ROM sebesar 32GB. Dan di bagian bakangnya juga tampak jelas ya beberapa fitur yang diembannya. Lanjut kita buka isi boxnya. Pertama kali lihat, wadaw, anjay. Warna merahnya tuh gonjreng banget guys. Mantep nih buat kalian yang suka warna gonjreng, merah, meronah. Di box pembelian ini seperti biasa sama seperti seri C lain. Tidak dilengkapi dengan earphone ataupun softcase. Hanya saja disini yang terasa beda adanya kata ucapan dengan desain yang sama seperti boxnya. Jadi ini guys, Realme C12. Untuk desainnya kalian pasti sudah nggak asing lagi ya. Mirip plek-kepi plek dengan seri C sebelumnya. Iya dengan C11 ataupun C15. Hanya saja disini gue lihatnya sepintas itu mirip banget sama C15 yang membedakan hanya pada warnanya saja. Dan ada beberapa fitur yang disunat. Kayak contohnya itu untuk pengecasan pada chargernya, outputnya itu maksimum hanya di 10W. Sedangkan di Realme C15 kan itu hingga 18W. Selain itu ada juga perbedaan pada jumlah kamperanya. Iya disini tuh kameranya hanya ada 3 ya teman-teman dengan detail itu sebagai berikut. Untuk mode kameranya sendiri terbilangnya simple dan berikut untuk hasil fotonya. Guys, nyobain kamera belakangnya Realme C15 seperti ini ya. Ini kita ngambil gambarnya gampang aja lah depannya. Ini bisa digembir dua kali bahkan hingga empat kali. Kelihatan nggak sih kalian ada anak-anak itu yang lagi main spasur roda. Balikin lagi ke satu juga bisa. Apakah bisa di zoom lebih dekat? Coba. Untuk di maksimum hingga empat kali ya guys. Jadi segitu aja untuk tes daripada kamera belakangnya. Tuh gila banget banget. Untuk detailnya kalian sebenernya bisa tengok di video Realme C15 sebelumnya ya. Karena secara prosesor, layar, baterainya itu sama nih guys. Hanya saja ada beberapa fitur yang disunat ya seperti yang tadi sebelumnya gue bilang. Lalu kita langsung ke kesimpulan aja ya. Jadi untuk siapa sih Realme C12 ini? Mungkin jawabannya itu buat kalian yang punya budget ngepas tapi belum sempet beli C11 sebelumnya. Jadi ya buat kalian yang pengen tetap on dengan baterain besar yaitu 6000 mAh dan sudah nelkapi dengan fingerprint. Kalau untuk kamera sendiri nggak tau kenapa gue sih rasanya lebih butuh ultrawide ya daripada makro. Tapi kalau kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. Yaudah jadi mungkin segitu aja untuk video singkat kali ini ya teman-teman. Ini sebenernya konsep baru juga sih. Kalau teman-teman suka unboxing seperti ini tulis aja di kolom komentar. Atau lebih mending yang seperti biasa yang ngobrol sambil unboxing? Ya tulis aja juga di kolom komentar ya. Yaudah sekandar gue jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekandar gue lagi dan salatnya bilang. See you bye bye. Bye.